Itu kalau teori dasarnya adalah, itu kan berangkat dari ilmu kimia. Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, P3, Ahmad Baidowi, yang ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kami siang menyatakan bahwa pihaknya belum diajak berbincang mengenai hak angket oleh fraksi lain. Hingga kini P3 juga belum memberikan sikap apakah akan mendukung hak angket atau tidak. Lebih lanjut, Baidowi menyatakan bahwa pihaknya masih fokus dalam rekapitulasi suara. Baidowi juga menegaskan bahwa P3 hingga saat ini belum bersikap, terkait hak angket dan tidak akan bergantung terhadap fraksi yang lain. Soal angket belum, sampai saat ini baru dua orang anggota fraksi yang hadir. Seperti janji kami, angket itu P3 akan bersikap nanti setelah tanggal 20 Maret. Kita masih fokus pada rekapitulasi suara. Tapi bau-bau di internal gimana? Bau-baunya tidak ada bau sama sekali, harum semua. Iya, tapi maksudnya apakah ada friksi gitu kalau antara yang setuju dengan... Enggak ada, karena kita belum pernah rapat. Belum pernah rapat. Akan rapat berarti setelah tanggal 20? Ya, insya Allah paling cepat setelah tanggal 20, harapkan. Sudah ada yang ajak P3 untuk, ini gak maksudnya fraksi lain? Belum ada ini. Godaan-godaan, Mas, untuk biar tidak ikut hak angket, Mas. Iya, tidak mengajukan mungkin godaan. Enggak ada, enggak ada. Di media saja itu ramainya itu. Sampai sekarang enggak ada selembar itu saya lihat gitu. Tapi kalau di perjuangan akhirnya mengajukan hak angket, P3 pasti ikut? Belum tentu. Karena P3 memiliki sikap sendiri. Dan belum tentu juga menolak. Dan belum tentu juga setuju kan. Itu kan masih belum bersikap gitu kan. Jadi P3 tidak tergantung oleh fraksi yang lain. Itu, garis bawah itu.